Halo, ketemu lagi dengan saya Bidansri Kudilawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung masa subur seorang wanita. Bagaimana sih caranya menghitung masa subur? Dan apa manfaatnya mengetahui masa subur kita? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Masa subur adalah saat induk telur atau ovarium melepaskan sel telur atau ovum yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran induk telur atau tuba falopi. Bila sel telur berhasil bertemu sperma dan mengalami pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Itu artinya ketika seorang wanita dalam keadaan masa subur dan melakukan hubungan seksual, maka peluang untuk terjadinya kehamilan menjadi lebih tinggi. Lalu, apa sih manfaatnya mengetahui masa subur seorang wanita? Nyatanya, ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari mengetahui masa subur seorang wanita. Manfaat tersebut adalah yang pertama, meningkatkan peluang hamil. Bagi pasangan yang tengah menanti kehadiran sang buah hati, menghitung dan mengetahui masa subur wanita adalah hal yang penting. Pasalnya, peluang hamil akan lebih tinggi jika pembuahan terjadi pada masa subur. Dalam hal ini, sperma dari pasangan yang berada dalam tuba falopi selama masa subur membuat kesempatan untuk hamil menjadi lebih tinggi. Manfaat yang kedua, metode kabeng alami. Mengetahui masa subur pada wanita juga bisa dimanfaatkan sebagai metode kabeng alami. Artinya, mengetahui masa subur bisa membantu pasangan suami istri yang ingin menunda kehamilan secara alami. Setelah mengetahui kapan masa subur wanita datang, maka kehamilan dapat dicegah dengan mengurangi frekuensi berhubungan pada saat masa subur. Meskipun, selalu ada peluang kehamilan pada setiap aktivitas seksual yang dilakukan. Manfaat yang ketiga, mendeteksi masalah reproduksi. Dengan mengetahui masa subur, wanita bisa mendeteksi masalah yang terkait dengan reproduksi. Misalnya, masalah invertil atau kemandulan. Hubungan intim pada masa subur yang dilakukan dengan frekuensi tinggi, tapi tidak juga terjadi kehamilan, bisa menjadi tandanya invertil. Maka dari itu, penting sekali bagi seorang wanita untuk mengetahui kapan masa suburnya. Sebenarnya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pasangan suami istri tidak kunjung mengalami kehamilan. Namun, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pastinya. Termasuk, jika kehamilan tidak juga terjadi meski sudah berhubungan intim pada masa subur wanita. Mengetahui masa subur pada wanita bisa dilakukan dengan menghitung tanggal, terutama setelah masa hype terjadi. Hal ini penting dilakukan bagi pasangan yang tengah merencanakan kehamilan dan mengharapkan keadiran ngomongan di tengah keluarnya. Salah satu cara perhitungan yang bisa dilakukan untuk mengetahui masa subur adalah dengan metode kalendersi. Untuk menghitung masa subur wanita dengan metode ini, sebelumnya perlu dicari tahu siklus menstruasi pada setidaknya beberapa bulan terakhir. Setelah mengetahuinya, Anda bisa mulai mempertirakan kapan masa ovulasi akan datang. Umumnya, masa subur atau ovulasi akan terjadi sekitar 12 hingga 16 hari setelah hari pertama menstruasi. Kurang lebihnya akan seperti ini. Misalkan, Anda mendapat menstruasi pada tanggal 1 Januari, maka masa subur akan terjadi di antara tanggal 13 hingga 17 bulan Januari. Namun, kabar buruknya adalah, tidak semua wanita bisa menerapkan metode ini untuk mengukur masa subur. Menghitung masa subur dengan metode kalender mungkin tidak akan akurat pada wanita yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Hal yang menjadi tantangan adalah, lama masa height bisa berubah dari waktu ke waktu. Biasanya berlangsung 2 sampai 7 hari. Kondisi ini membuat ovulasi dapat berbeda sepakan lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Selain proses ovulasi, kehamilan juga dapat ditentukan oleh proses sperma menjangkau sel telur. Agar dapat hamil, sel telur yang telah matang ini harus dibuahi dalam waktu 12 hingga 24 jam. Bila Anda mengalami height yang tidak teratur dan pasti, setiap bulannya, maka kemungkinan akan sulit untuk menghitung masa subur. Lalu, bagaimana cara mengetahui bahwa sarang wanita berada pada kondisi paling subur? Umumnya, masa subur itu dihitung berdasarkan catatan dan analisis siklus site selama setidaknya 8 bulan terakhir. Perkiraan masa subur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ketahui siklus terpendek Anda. Misalnya, 27 hari. Kurangi angka 27 dengan 18. Hasilnya adalah 9. Angka ini adalah hari pertama saat Anda berada pada posisi paling subur. Yang kedua, ketahui siklus terpanjang Anda. Misalnya, 30 hari. Kurangi angka 30 dengan angka 11. Hasilnya adalah 19. Angka ini adalah hari terakhir saat Anda paling subur. Dengan demikian, jika siklus Anda rata-rata adalah 27 sampai dengan 30 hari, maka Anda akan paling subur pada hari ke-9 hingga 19. Untuk semakin memperkuat prediksi hari paling subur, Anda dapat menggunakan beberapa indikator lain. Yaitu, yang pertama, meningkatnya suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh adalah suhu tubuh saat bangun di pagi hari. Suhu normal adalah 35,5 sampai dengan 36,6 derajat celcius. Namun, jika suhu tubuh Anda naik sedikit lebih tinggi dari angka tersebut, ini dapat berarti Anda sedang mengalami ovulasi. Lalu, yang kedua, adanya lendir dari mulut rahim. Lendir yang keluar dari mulut rahim atau lendir cervix dapat memiliki konsistensi encer hingga perubahan lendir ini menunjukkan perubahan kadar hormon estrogen pada tubuh. Dan juga menjadi pertanda apakah ovulasi segera terjadi. Pada masa subur, keputian sebelum haib ini berwarna bening, licin, dan elastis, seperti putih telur mentah. Cairan inilah yang akan memperlancar dan melindungi jalannya spema menuju rahim untuk bertemu sel telur. Lalu, indikator yang ketiga. Dari ringan hingga berat pada perut atau salah satu bagian punggung. Beberapa wanita merasakan hal ini di sekitar saat masa ovulasi. Rasa sakit ini dapat juga dijadikan salah satu tanda untuk membantu mendeteksi masa subur. Dan terakhir, indikator keempat, perasaan lebih bergairah. Sebagian wanita merasakan lebih bergairah, lebih bersemangat, dan lebih mudah bersosialisasi saat mengalami masa subur. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, terutama pada wanita, agar dapat menghitung kapan masa suburnya tiba. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain, agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!